Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, kita membahas tentang embun Kali ini, video kesiakian kalinya Mengambil air embun yang berasal dari proses respirasi tumbuhan Kita tahu, ini adalah daun senduduk yang banyak manfaatnya Daun senduduk ini tumbuhnya bisa di daerah tandus Di belakang saya ini daerah tandus Daun senduduk banyak tumbuh Dan buah dan bunganya itu Ini bunganya ini sangat cantik sekali Bunganya bisa dimakan Itu bisa dimakan buahnya Banyak masyarakat menggunakan daun senduduk ini Bunganya untuk pewarna, untuk pewarna makanan, minuman Ini bunganya ini, bisa untuk disimpan di nasi Di saat masak nasi, jadi nasi bisa jadi ungu Dan fungsinya banyak Bisa mencegah ambien Bisa mencegah peradangan Banyak fungsinya ini Sudah itu Daunnya ini bisa untuk melembutkan daging Di saat orang masak daging Itu bisa dimasukin Dan itu daging lebih lembut Kali ini, kita memanen embunnya Ini, ya Ini saya panen embunnya, ya Ini Ini embunnya Embunnya kita panen Metode panen embun Dengan menggunakan plastik begini Selama 6 jam Adalah saya yang kembangkan Saya yang mengembangkan pertama kali di dunia Di Indonesia juga Dan saya juga penelitinya Peneliti tentang embun Oke, kita masukin Setelah kita kumpulkan Itu kita masukkan di satu botol Baik, maaf tumpah Setelah itu Fungsi embun macam-macam Bisa kita langsung minum Bisa kita langsung minum Fungsi embun di sini macam-macam Bisa memperbaiki Pita suara Bisa mencerahkan kulit Ini Kalau kita pakai wudu Itu bisa membuat cerah wajah Menghilangkan lemak di wajah Sehingga membuat kita awet mudah Sudah itu membuat pencernaan lebih bagus Sudah itu membuat badan lebih fit Dan masih banyak lagi fungsi embun yang lain Ini embunnya bebas dari pencemaran Kita ambil di daun-daun begini Mudah-mudahan Bisa kita Mencontohnya bisa kita Mengfaatkannya Dan ini plastik Sepertinya harus diganti dengan kaca Biar lebih bagus Oke Kita memanen Hasil embun dari proses Respirasi tumbuhan di malam hari Dan di sini kita sadar Bahwa Membuktikan Di malam hari itu Tumbuhan juga mengeluarkan wap air Nah itulah menjadi titik embun Makanya kalau di Dekat hutan itu Pasti rumput yang ada di dekat hutan itu Pasti embunnya lebih banyak Lebih bagus Dan Lebih cantik Karena itu Kita bisa Memperangkap Pembun yang keluar dari tumbuhan itu Dan Kita gunakan untuk Minum Untuk menyegarkan badan kita sendiri Dan Lebih bagus lagi Kalau tumbuhan itu punya khasiat Misalnya Yang berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit tumbuhan itu Kita ambil Jadi Pembun yang dikeluarkan itu Ada sari-sari Tumbuhan disitu Di dalamnya Yang sat-satnya itu Yang terkandung di dalam embun tersebut Dan itu sangat berguna untuk Kesihatan manusia Jadi boleh dikata Menciptakan Air herbal Secara alami Yang manfaatnya Yang manfaatnya sangat besar sekali Dan Indari tumbuhan yang beracun Jangan diambil embunnya Tapi tumbuhan yang Bisa dikonsumsi Baik itu daunnya Buahnya Atau Bunganya Jadi Dengan mengeluarkan embun Yang di malam hari Juga sangat bagus Jadi Setelah kita panen begini Itu dalam satu malam Itu bisa kita panen embun dari tumbuhan itu Satu liter setengah liter Bayangkan Sungguh luar biasa Memanen embun itu tidak Susah itu yang dibayangkan Ternyata sangat mudah Sangat sederhana sekali Alatnya pun tidak semahal itu Oke Selanjut panen ya Jadi ini sebuah metode Sangat sederhana Sehingga mudah Diaplikasikan Di tengah-tengah masyarakat Di saat masyarakat Ingin Mengambil embun dari tumbuhan Dan Begitu juga Kalau dari tanah Desainnya berbeda Hasil Pengumpulan embun dari Proses respirasi tumbuhan Di malam hari ini Menguatkan sebuah Perkiraan bahwa Betul Di malam hari Tumbuhan banyak mengeluarkan Bapak air Dan berubah menjadi embun Di malam hari itu Karena kondensasi Plus dibantu dengan Pengaruh gas CO2 yang dikeluarkan oleh Tumbuhan itu sendiri Berbeda dengan di siang hari Jadi Kita melanjutkan Untuk panen berikutnya Sampai penuh ini Kalau botol ini penuh 250 ml 1.4 liter Jadi makin banyak Kita memasangnya Di lapangan Makin banyak Kita dapat hasilnya Setiap hari Jadi Misalnya Satu botol ini Bisa kita jual 50 ribu Tapi Masih ada pengolahan lanjutan Kita sterilkan dulu Mikroorganismenya Mana tahu ada Mikroorganismenya Tapi secara Filosofi Itu tidak ada Mikroorganismenya Yang berbahaya Karena yang berbahaya itu Palingnya Sejenis bakteri Atau virus Tapi Untuk lebih mensterilkan Karena kita harapannya Kedepan Embun ini Bisa menjadi Konsumsi publik Dan itu bisa Kita jadikan Sebagai salah satu Minuman mineral Yang sangat Bagus Yang sangat tinggi Kalah dengan Air mineral lainnya Karena ini air mineral Dari proses Apa Proses pengolahan alam Dengan Terjaga kualitasnya Jadi Ada pun yang lain Itu menggunakan Yang canggih Kita menggunakan Yang sederhana Tapi Kualitasnya Jauh Lebih Dijamin Lebih bagus Dan ini bisa dicontoh Oleh masyarakat Indonesia Dimanapun berada Untuk memanen air embun Jadi misalnya Kita panen di Daun jambu Kita panen di Serai Itu hasilnya Ada hasil tersendirinya Jadi bisa kita Memanfaatkan Apa yang sederhana itu Kasiat Tanaman-tanaman Herbal Yang kita ambil Embunya Dan bisa kita Untuk Konsumsi Atau untuk Dijual ke publik Oke Semoga dengan Video saya ini Bisa terintegrasi Untuk masyarakat Indonesia dan dunia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nih Setelah kita Panen keliling Ini baru 10 Titik 10 titik Itu yang tadi Kita bungkus daun Itu dengan Plastik yang baru Setelah kita Biarkan 6 jam Dari jam 6 sore Sampai jam 6 pagi Atau alias Dari jam 18 sore Sampai jam 6 pagi Baru kita Ambil airnya Dan ini Sudah 250 mili Jadi Kurang lebih 10 plastik Itu dengan Di daun kecil Itu Bisa menghasilkan 210 mili Dalam proses Respirasi Di malam Hari Selama 6 jam Jadi Kalau Sempat Misalnya 40 itu 1 liter Kalau 400 10 liter Bayangkan Bisa kita Menghasilkan Air embun Begini Yang asli 10 liter Satu malam Kita jual Di pasaran Orang minum Mengkonsumsi Air embun Setiap hari Itu tadi Yang sudah saya Sebutkan Sebelumnya Suara bisa bagus Penglihatan bisa bagus Karena bisa mengobati Iritasi mata Dan awet mudah kita Pencernaan lancar Yang namanya air Apalagi ini air Diproses dari alam Tidak melalui Teknologi canggih Teknologi alam Natural teknologi Jadi sekali lagi Sistem ini Saya Sofian dan Kelana Yang menciptakan Pertama kali Di dunia Sistem sederhana ini Karena ada Sistem perangkap Embun itu Sudah ada yang Buat Kalau ini hanya Sistem sederhana Yang diberlakukan Khusus dari Respirasi tumbuhan Beda lagi Kalau yang Air embun Yang diambil Dari tanah Itu beda Kalau yang sekarang Diciptakan itu Air embun Yang diambil Dari udara Kalau ini Air embun Yang diambil Dari proses Respirasi tumbuhan Digagas Pertama kali Oleh saya sendiri Jadi Indonesia Bisa Anak Indonesia Bisa Putra Indonesia Bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih